Kembalikan kenyamanan rumah kamu dengan Air Freshener DeoSense. Ada kalanya, sejarah yang dicatat orang terdahulu dianggap mitos atau legenda karena tiada bukti. Begitu buktinya ada, kita kembali menyebutnya sebagai bagian dari sejarah. Setidaknya, inilah yang terjadi pada terusan sekses yang hari ini berada di Nearoda, Yunani. Kanal itu menghubungkan dua sisi semenanjung Athos, keberadaannya pernah disebutkan Herodotus. Hanya saja, terusan sekses tidak selalu ada peninggalan yang menjadi jejak kekuasaan Kekaisaran Persia di atas negari Yunani kuno ini perlahan menghilang. Sampai saat ini, hanya ada jejak geografisnya di Nearoda yang perlahan-lahan terkubur. Karena keberadaannya yang hilang, Herodotus diragukan, memang dia dikenal sebagai bapak sejarah sekaligus bapak kebohongan. Karena tulisan sejarahnya memuat banyak fabrikasi yang berbohong, salah satunya yang awalnya dikira kebohongan. Adalah terusan sekses ini. Dalam deskripsi Herodotus, kanal sekses ini dibangun oleh Armada Kekaisaran Persia sebagai upaya tercepat mengitari gunung Athos. Proyek ini sendiri diusung oleh Zekses 1519-465 sebelum Masehi yang memakan waktu tiga tahun dari 483 hingga 480 sebelum Masehi. Demi menggarap terusan ini, Herodotus menulis. Orang dari berbagai negara yang membentuk pasukan dikirim secara bergiliran ke Athos. Rombongan itu dikirim menjadi Armada Trilame di Eleus. Mereka bekerja memotong daratan dengan bayang-bayang kambukan dari mandornya. Penanggung jawab proyek ini adalah bubar Sputra Megabazus dan Artaka Sputra Artaeus supaya cepat selesai. Tenaga penduduk asli Athos Tuan dipaksa turut serta. Herodotus bahkan menjelaskan cara pemotongan dataran genting yang menjadi terusan Zekses itu sebelum penggalian, garis ditarik dari utara ke selatan, lalu dibagi jarak di tengah garis. Garis ini kemudian digali sampai kedalaman tertentu. Mernangkutan tanah dilakukan secara estafet dari dasar hingga permukaan. Terusan ini sangat penting bagi Zekses 1 yang berencana menginvasi Yunani kuno. Terusan Zekses mungkin menjadi jalur yang memobilisasi pasukan dalam pertempuran salamis dan termopilai yang melegenda. Kembalinya terusan Zekses. 2.500 tahun dari kampanye militer kekaisaran Persia atas negara-negara kota Yunani itu, terusan Zekses dimakan zaman selama bertahun-tahun. Para sejarawan memperdebatkan kebenarannya yang digali untuk mempertemukan dua pantai. Pada tahun 1991, terusan ini ditemukan oleh para arkeolog. Universiti Affiliate yang dipimpin Ben Isarlier. Mereka menyalidiki lokasi ini selama setahun. Terusan Zekses membentang sekitar 100 kaki di permukaan dan muat untuk dilalui dua kapal perang. Bagian tepinya miring ke dalam dengan lebar sekitar 45 kaki di permukaan dan 50 kaki di bawah. Diperkirakan, terusan ini hanya berumur singkat setelah dilalui Ahmada Besar kekaisaran Persia. Sedimentasi membuat terusan Zekses terkubur dalam lumpur dan alufium selama berabad-abad. Jejaknya masih ditemukan sebagai sarana militer, manajemen tenaga kerja, dan pembangunan yang melibatkan teknik sipip yang luar biasa. Kemudian, sebuah tim arkeolog dari Inggris dan Yunani memetakan terusan Zekses untuk merinji dimensi dan arahnya pada tahun 2001. Berdasarkan pemetaan, struktur terusan ini dibangun dengan keterampilan teknik yang telah diketahui oleh kekaisaran Persia, bahkan sebelum Zekses. Diakini, konstruksi seperti ini merupakan manajemen teknik yang sangat dikenal di Timur Tengah, oleh karena itu, dalam penjelasan Herodotus, bahwa Zekses I merekrut orang Venisia sebagai insinyur di berbagai sektor penting terusan. Sayangnya, upaya Zekses I membangun terusan ini tidak menghasilkan kemenangan. Armada kekaisaran Persia harus kalah pada pertempuran salamis yang disaksikan langsung oleh Zekses I sendiri, kalau dipikir-pikir lagi, kata Herodotus. Laku mengimpulkan bahwa Zekses menggalikan hal itu hanya sebuah kepura-puraan belaka dia ingin menunjukkan kekuatannya dan meninggalkan sesuatu yang bisa dikenang. Tidak akan ada kesulitan sama sekali untuk mengangkut kapal-kapal melintasi tanah genting melalui darat, namun ia memerintahkan pembangunan saluran laut yang cukup luas untuk mendayung dua kapal sejajar.